Oke selamat malam kembali lagi bersama kita Malang Bawah Tanah Kali ini kita bersama rapper dari Malang Salah satu member dari Ngancur Crew Terima kasih Saya Mamu dari Ngancur Crew Salah satu personel Sekarang kesibukannya apa? Kesibukannya bekerja Maksudnya manusia normal sih Kalau Ngancur Crew nya sendiri? Kalau Ngancur Crew sih ngumpul no materi beberapa lah Oh buat single baru lagi? Kalau dari albumnya Ngancur Crew itu sudah berapa album? Oleh album dari awal sebenarnya gak pernah konsep album fisik atau digital Cuman karena ada Spotify kita bikin album Maksudnya dari kumpulan laku-laku yang single-single yang udah jadi Dibikin satu album, dua album Sekarang di Spotify ada dua album Tiga album sama yang ex-college Kalau dari Kalau album ada dua album Kalau lagunya sendiri sudah berapa? Waduh Ini kata menghitung sih Telung puluhan lah Telung puluhan lah Kan banyak lagu-lagu yang sangat familiar sih Iya Jaman pesan Di poncok Hotel Pikir-pikir Iya Mantap Sejarahnya sendiri seperti apa sebenarnya? Genre? Genre? Ngancurungunya Secaranya Oh secaranya Anu Lian kan Sebenarnya Ngancurunguru gak dibentuk Atau kesepakatan Personelnya berapa orang Jadi cuma sekedar Apa ya? Penghuni kontrakan Awalnya penghuni kontrakan Kebanyakan isinya juga anak-anak hipo Akhirnya Setelah ngerumpim-rumpim Ngerasani Ngerasani Sekaranya Dari iseng-iseng Awalnya Tahun berapa itu? Sekitar tahun 2009 2009 Gimana? Awal masuk SMP Berarti memutuskan untuk Oh ini grupnya Ngancurung Bagaimana? Ini pertama idinya Tengah itu sebenarnya Aku Dewi pun juga Ngerasani Ngancurunguru Bakalan booming Dari awalnya Setiap Personel itu Punya grup masing-masing Terus Ya karena keisengan Kemang Kop ayu Akhirnya Gimana? Gimana? Sampai terus Akhirnya 2013 Aku baru Keluar publik Kalau band Sembunyi-sembunyi Sembunyi 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 Baru muncul Oh ya dengan konsep Kalau pas manggung Enggak melihatkan wajahnya itu mas Nah Nah Sebenarnya sendiri Dari awal itu berapa mas? Berapa orang? Aku Dewi gak ngitung Cuman Seingatku 13 orang Wuuu Banyak ya Kan emang soalnya Enggak disepakati Kalau Nganju Crew Adalah sebuah grup Terus Personelnya Ini Ini Enggak Jadi Siapa yang mau ikut Bikin lagu Mau Guyon Guyon Tapi dalam lagu Akhirnya Siapapun yang ikut Boleh Silahkan Kalau Nganju Crew Sendiri Itu sebenarnya Group band Atau Group vokal sih Group vokal Group vokal Berarti gak ada yang Bermain Alat musik Enggak Enggak Soalnya Dari awal Awalnya emang Boy band sih Maksudnya Rapper Dari kulit gitar Misalnya Hmm Jadi grup vokal Hmm Vokal Dari Tim Kan kita di Malang kan Grup vokal Seperti ini Grup vokal itu kan Sebenarnya gak terlalu familiar Di kita kan Hmm Setelah Nganju Crew sendiri Itu Siapa yang 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 Apa ya Yang menginspirasi Misalnya di Malang sendiri kan Gak ada Nah inspirasinya Sebenarnya dari Luar Luar negeri sih Hmm Roots Roots Dibawa bukan Dari luar negeri ya Iya Yes Kita gak Mengidolakan Orang dalam Negeri sebenarnya Hmm Awalnya gitu Karena itu Budayai orang Luar Orang luar Dari Afrika Pulit hitam ya Hmm Berarti Ngancuk Ngancuk Termasuk Yang mengawali Enggak Kalau di Malang Dia ada Emaduasi 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 Terus Itu Generasi awal lah Tahun 90 90 berapa Akhirnya Aku itu Bikin 2003 Itu Namanya Webstrip Kalau dulu Komunitas kan Karena Grup Whatsapp Dan segala macam Itu Jadi komunitas Ketemui Tukar pendapat Tukar info Tentang Rapper-rapper Luar negeri Dari komunitas Komunitas 2003 Tidak Bikin komunitas Terus Jalan Sampai 2009 Baru Ada Ngancuk Berarti Ngancuk Temasuk Group Vokal Yang mau Ngancuk 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 Kadit Rudit Jadi Ngancuk Ngancuk Bikin Media Untuk Nyarana First of Sarana Buat Regenerasi Wadah lah Wadah Jadi temen-temen Rapper Malang Kalau ingin Sharing-sharing lah Ngobrol-ngobrol Tentang Musik Bisa saja Langsung Ada Instagramnya juga Mas Kadit Rudit Kadit Rudit Kadit Rudit Itu Yang Mengini 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 Menginisiasi Menginisiatif 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 Inisiatifnya Membuat Kadit Rudit Kadit Rudit Kalau Kadit Rudit Aku Kan aku Apa ya Dari awal Aku bikin Hip Hop itu Aku harus punya saran Media sendiri Untuk Kesaran yang KW Kendaraan Wadah lah Kendaraan Untuk nyebar Nyebar Karya Ya itu Memang Atur sekali Untuk Temen-temen Wadah yang Memang Menyukai musik Biar terus ada Regenerasi Kalau Ngancuk Bro sendiri Secara Pengaturan dari Kanunya itu sudah Ada manajemen Atau Dikelola sendiri Berarti Ngancuk Bro tidak Pakai Enggak Manajemen Perorangan Maksudnya Persona sendiri Ini bagian Apa Ini bagian Langsung Untuk Materi Gimana Materi Laku Dari awal Terletukan Guion Mas Nyangkru Tadi Kaya Ngebiara Malam Minggu Gak Ngebiara Gadi lagu Tadi Kaya Ngancuk Akhirnya Ngancuk Tapi Yang Bikin Misalnya Gini Jadi Teman-teman Ngancuk Ketika Mau mengharap Sebuah lagu Spontan Liriknya Langsung Langsung Bisa diceritakan Apa ya Memang Budaya Kembuatan Musik Hip-hop itu Seperti itu Budaya Hip-hop itu Emang Harus Spontan Maksudnya Rapper Aku bisa Freestyle Langsung Ada Battle Rap Satu Lawan Satu Cuman Kita Ngerosting Ngerosting Aku Ngerosting Kamu Berapa menit Kamu Ngerosting Itu Budaya Mariki Budal Mariki Budal Keretanya Abis ini Berangkat Ya kita lagi di Stasiun Kota Lama Kota Lama Tempat Kelahiran Mas Fimo sendiri Kalau Mas Fimo sendiri Memang sekarang Di Malang ya? Di Batu Di Batu Tapi teman-teman Ngancuk Pro Kebanyakan Warga sini Awalnya Emang dari Sampai sekarang Sampai sekarang Produk lokal Yang Bisa dibilang Meletak Si Mas Ya Meletak Alhamdulillah Aku Jaman SM Awis Belum pernah Langsung ketemu Mas Tapi perjuangannya Kan Moro-Moro Aku langsung diperhatikan Aman ya Mas Apa ya Ngelakoni Hal Sing Bosen Apa yang haranya Apa yang haranya Hobi Bukan Hobi Ngelak 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 Seneng Meskipun Awalnya Enggak pernah Menghasilkan Atau apa Cuma senang-senang Senang-senang Tapi Suatu saat Pasti Itu loh Kalau kita konsisten Pasti reward Menyusul sendiri Soalnya aku percaya DMP Hip-Hop Hip-Hop itu Musik yang Berkembang Dari Musiknya Movie gini Kan harus Lewat Computer Lewat Apa yang haranya EDM Ya EDM Band kan Gitaran Melody 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 Dari Lagu yang Mulai tahun 2009 Sampai ke Sekarang Kan Cukru Mengalami perubahan Pasti mengalami Sejati Di awalnya Bukan Gana Patasan Lebih Belak Belak Berarti Ngomong Kontol Ini mungkin Ganti bentuk Setan Kan kebanyakan Personilnya Juga 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 Yang Mungkin Anaknya Wih Mereka Biar Mereka Pasti Pendewasaan Berarti Seiring Berjalannya Waktu Kan Cukru Seliri Dan Teman-temannya 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 Dekan Dewasa Secara lirik Berkembang Berkembang Kalau yang Kera-kera ini Mesti menyelipkan Sisi-sisi positif Positif Mas ya Setiap lagunya Itu penulisan lirik Berarti Sepontan Semua Semua Masing-masing Bikin Oh Jadi Prosesnya Kalau aku Sudah menemukan Rave atau Tema Menemukan musiknya Baru Kontak anak-anak Kumpul ke studio Baru itu Langsung Nulis sendiri Ini materinya Kayak gini Lagunya tentang Empaman Tentang Yang baru Besok ini Yang mau keluar Tentang Yang Bikin onar Di dalam konser Oh Mau keluar Wah Sip itu Cocok buat di Malang Yang sekarang lagi Gempar-gemparnya Itu kan Lagi musim Bener-bener Kan Bikin event Itu wangil Ya Betul Ini juga Keamanan Artisi Terus Akhirnya Bikin onar Mengatas Namakan Preman Temanya Tentang Iki Bikin sendiri-sendiri Temaman Gak nyambung Kau ini Gak masuk Ganti Kata lain Langsung Tapi Hari itu juga Sudah Sudah Rekaman tadi Mas Sudah Rencana kapan itu Keluar single nya Minggu ini Minggu ini Wah Ditunggu teman-teman Fans dari Nganco Crew Minggu ini akan keluar lagu Terbaru judulnya apa Mas Wesa 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 Mantap Wesa itu apa artinya Wesa Sudah 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 Kan kalau Di Di luar Wesaid Wesaid Sisi barat Kalau Klesetannya di Nganco Crew Wesa Nganco Crew sendiri Jadi memang lagu-lagunya Banyak yang Jawa Banyak kan Jawa Jawa Malangan gitu ya Malangan Soalnya Weskul ini Ngerap bahasa Jawa Dikasih materi bahasa Indonesia Kurang Memang Dan Sekarang kan Perkembangan Zaman Apa ya Google Translate Gitu Di Bob itu Berkembang Maksudnya Penulisan lirik Segala macam itu Berkembang Tapi gak melulu Tentang Disini Ada apa Ya UB disini Ada wordplay Ada Rime Berinovasi Dalam penulisan Kalau sekarang Makanya Anak-anak Enggak pede Nulis Bahasa Indonesia Bahasa Sehari-hari Berarti gak ada ya Bahasa Indonesia Enggak ada Kalaupun ada Pasti Bahasa Ewa Pas beberapa Baik-baik Baik-baik Tapi Bahasa malam banget ya Iya Tapi kan Secara Aon-anak Gila 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 Liriknya kan Memang Buyonan Tongkrongan Sehari-hari Kalau Itu kan 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 Jokro Mulai tahun 2009 Sampai sekarang Mas Kalau Dari Sisi Kehidupan Band Untuk Menghidupi Band itu Seperti apa Dari Personil Apa Kalau Awal BN Apa ya Ya Sing 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 Kan Dulu sebelum Adangan Jokro Kan Aku Yang lain Juga Jadi Kalau Main ke Surabaya Kita Enggak Nyewa Mobil Kita Naik Kereta Terus Baiknya Masing-masing Ngumpulin uang 2000an Atau berapa Sana Nanti Kerja Cuma Untuk Buat Kesenangan Kalau Sekarang Kalau Sekarang Alhamdulillah Semua Punya penghasilan Saya sendiri Berarti Sudah Menghidupi Band itu sendiri Menghidupi band Dan Menghidupi Kesenangan Kesenangan kita Senangan Iku Iku Berarti 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 Merchandise sendiri Kalau teman-teman Ingin cari Merchandise nya Merchandise ada di Racun.go Racun.go Atau ke Instagramnya juga ada ya Langsung Ngancukers Langsung Ngancukers Langsung Ngancukers 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 Ya itu Kalau Cerita Tur Tur paling Jauh dan berkesan Itu kemana Mas Tur paling jauh Kalau Jawa Bali Lombok Jawa Bali Lombok Lombok paling jauh Tahun berapa itu Mas 2016 Sekitar 2016 Ya Kalau waktu dekat ini Belum punya rencana Tur Belum punya rencana Iki kaya ragu Laguanyar ya gitu Oh iya abis ini Mari Laguanyar langsung tur Tapi abis ini mainnya Mas Gimana Mas Di acaranya Shot musik ataupun Yang bareng Triget itu kan Oh Bareng Triget Tanggal 18 Kalau yang paling berkesan Mas Suaranya Paling berkesan Yang menurutku yang di Lombok itu sih Di Lombok Apanya Mas Performnya Yang performnya Di dalam Mall Ada yang mesu-mesu Yang berkesan Yang berkesan Ngerti Tapi Ngerti Lapor Iya Lapor Iya Yang paling Deling paling Cok Deling Mereka Ngerti Lapor Bisa Lapor Yang paling lucu Ini kan Mungkin Kan Jokul main di mall Pasti Banyak Complain lah Pasti dengan orang tua Orang tua Kalau di sana kan bebas Mungkin Nggak ngerti ADW Sopo Bahasanya kita Nggak ngerti Itu Mas yang unik Kemaren kan waktu di Malang Tambah Batas Kan ada aksi yang Disuduk Munyir-munyir ini Mas Oh Itu konsepnya seperti apa itu Mas Oh disuduk Munyir-munyir Apa yang namanya itu Mas Poli Suspension Itu budaya Tato sih Budaya Tato Jadi Kebetulan Performnya dikabungin Pas nganjuk kru Dikabungin sama Poli Suspension Dari teman-teman Apa namanya Sri Srikanos Family Srikanos Family Mantap Denny namanya Iya Gak mati kesuai Ya itu Tekniknya Kan orang yang berpengalaman Yang bisa melakukan itu Itu Mas Lo Untuk teman-teman Yang pengen memulai Musik Yang sama seperti Nganjo itu Lo Ada Pesan-pesannya Mas Waduh Saiki Zaman saiki ku Mereka itu sebenarnya Sudah dipermudahan Iya Dengan digital Dengan digital Social Media Sudah dipermudahan Sudah dipermudahan Seperti Wiss Ojo atato lah Blitz Brian Blitz Brian Blitz Brian Komunitas gak ada Gak ada Cuman dia kan Di rumah Di rumah itu Bikin lagu Sering dengerin musik kayak gitu Akhirnya Nulis Terus Nyebarnya Nyebarnya Gampang kan Digital Video clear Nah youtube pribadi Wiss Apapun Zaman dulu beda Maksudnya 2000 Eh sekitar tahun 2000an lah 2009 2005 Terus HP Kaono Ono Apun Ya Tapi aku mengalami Bikin lagu Tekan Apa Dicopy Tekan VCD Yang VCD Manggung pun Pakai VCD Hehehe Berarti ngeplay gak mas? Hmm Ngeplay Tekan Player Yang memang ini kadang orang Horek Berannya ada-ada Boleh CD-nya keseringin diputer kan Beset Beset Aku yang anggil Pasti mandek-mandek Macet-macet Tapi biasa Tapi kan sekarang sudah Merasakan perjuangannya Sekarang sudah pake DJ mas ya Terus pake DJ ya? Sudah pake DJ Keren Nanti kok lock price ya Ini Awalnya emang Kalau dari sana ini emang Hip-hop itu Ada empat Empat elemen Oh iya Dari Rapper Terus Graffiti Iya Pandal-moral gitu ya Nah itu Termasuk Dalam Hip-hop B-Boy 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 ku yang Breakdance Breakdance Oh breakdance Muter-muter Terus DJ Oh disitu kemas ya Kemasuk Awalnya dulu itu Jadi di ngajuk pro Dijadikan sasal tuh Ya kan om kan ini tapi B-Boy ini B-Boy graffiti gak? Masih wakil kata itu Hehehe Ini secara up-rock Bikin sendiri Mas? Kalau up-rock Bikin sendiri Ya kan Seneng Gampar-gampar Gampar Soalnya band itu Dijamanku ya Orang Sekuai Bob itu gak langsung Langsung ke Musik Musiknya Jadi rappernya gak Jadi langsung Awalnya Yang paling muda B-Boy lah Beatdance Beatdance Musik paling muda pasti Cuma ngeplay Lagu Kita muter-muter Joget-joget Ya gitu kan Terus Hari ku Pelajar-pelajar graffiti Atau apa Ngeortoret Like DJ ini Enggak 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 Sempet Menggeluti Soalnya emang Dari dulu Harganya mahal Cuman kan Semakin kesini Ke era yang modern ini Kan Pake persewaan Murah Terus Timangani aku Nyewos Kona yang main aku Yang ngisi Makin bagus itu mas Kolaborasi kan Berarti saat ini Membernya Ngancukru sendiri Berapa orang Dan siapa saja Person ini empat Empat Ono Aku Ahaf Sigit Eko Seko Empat orang Kalau teman-teman Pengen Menghubungi Ngajak main Ngancukru Bisa menghubungi ke Langsung DM Instagram Langsung DM Instagram Ngancukru Bisa Terus Kalau kamu bisa Kain nomer ku Atau DM Instagram ku Ya Bisa Langsung Gaskan Gaskan Misalnya Bisa Sering main juga di Malang Masu Iya Sering Malang itu Juta Banyak Nuansa Gendrennya Malang memang banyak Gendrennya Warna-warna Banyak Cuman Mereka itu Kaya arasan-arasan Mereka itu Kan untuk Mis Mulai awal Maksudnya Perjuangannya Dari Sama aku Barang-barang Jalannya Kok Panjat Gini Kok Naikkan Akhiris Mereka stuck di situ Bosan Sering Bangung siap Cuman Untuk bikin karya baru Mungkin Ben 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 Kalau 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 Kebutuhan Kebutuhan Kalau Harapannya Mas buat Musik Hip-Hop Di Malang ini Berkembang sih Maksudnya Jadi Di Malang itu Karena Era Saya ini digital Bangung lebih seneng Lebih di permuda sih Maksudnya Untuk Kontak Ngobrol Soal Apapun Apapun Online Cepat Sebenernya Yang paling penting Ketemu sih Maksudnya Ketemu Sering kejagongan Kan Sekarang banyak anak Hip-Hop Yang Dimanjakan Dengan media sosial Akhirnya Mereka Mau Silaturahmi Penting Silaturahmi Selurahmi 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 Bikin Bikin Mutar Nyawasong 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 Teman-teman Harusnya Lebih Semangat Soalnya Nganjok 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 Gru Satu lagi Kan Nganjok Gru Sendiri kan Sekarang sudah ada Media Partner-partner Yang sudah Bekerja sama Sama Manjok Gru Pasti ada Batasan-batasan Yang jadinya Nganjok Gru Karyanya Jadi terbatas Kayak Kata-kata Agak kotor Apakah itu Menjadi sebuah Ambatan Untuk berkarya Selama ini Belum Sampai Batasan Oh kamu Gak boleh Memakai lirik Kayak gini Pokoknya selama Panjok Gru Gak disponsori Sarum Gajah Duduk Aman Ini disponsori Minuman Seneng Mobil Luas Tangan Nanti Tidak ada batasan Untuk kata-kata Ya Cuman kan Yang membatasikan Personilnya Sendiri Akhirnya Yang makin dewasa Itu Karena sesungguhnya Dewasa itu Membuat kita Lebih bijak Bijak Iya Itu aja mungkin mas Panjok Gru Semoga kedepannya Lebih Bersemangat Membuat karya Lebih bagus Terus Yang kade turutnya Bisa membuat Mewakai Generasi Yang baru Dan Bagi teman-teman Harus selalu Support Band lokal Karena Dengan support Akan selalu Muncul Genre-genre baru Dan Grup-grup baru Iya Kalau Mau Beli Merchandise Langsung ke Racun Sama Instagram Kalau karya-karyanya Wish Sudah ditanyakan lagi Langsung di Youtube Buahnya Spotify Aku memang Spotify Api Mantap Ambed Ambed Dintany Bakalan datang Wish Wish Oke Hari ini cukup Kita ngobrol-ngobrol Seru bersama Nganjur Gru Terimakasih Mas Fimu Sehat-sehat selalu Pesalamannya Iya Tetap di Malang Bawadana